Upaya vaksinasi yang dilakukan Polda Kaltim dalam rangka menciptakan herd immunity di tengah pandemi COVID-19 kembali berlanjut. Kali ini, korps baju coklat yang dikepalai oleh Irjenpol Dr. Andesheri Rudolf Nahak MSI ini melaksanakan vaksinasi yang dibalut dalam kegiatan bertajuk Serbuan Vaksinasi Nasional TNI Polri sehari 1 juta orang serentak di 34 wilayah Polda, Sabtu 26 Juni 2021 di Balikpapan Sport and Convention Center Dome. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Presiden Joko Widodo melalui Zoom Meeting yang disaksikan oleh Kapolda Kaltim, Pangdam Namul Warman, Sekda Provinsi Kaltim, dan Wali Kota Balikpapan. Dalam Zoom Meeting tersebut, Presiden Joko Widodo menyapa Kapolda Kaltim. Tak hanya itu, tampak ada dialog di antar keduanya. Dialog bermula saat Presiden Joko Widodo menanyakan kesiapan dan jumlah target vaksinasi. Kapolda Kaltim pun menjawab ada 14 ribu orang, namun masyarakat yang sudah mendaftar mencapai 16 ribu jiwa. Bapak Presiden yang kami hormati, dari Balikpapan, Kalimantan Timur kami melaporkan bahwa antusias masyarakat yang cukup besar, maka kami juga mendapat dukungan tambahan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, sehingga jumlahnya mencapai 16 ribu vaksin. Bapak Presiden, dan kami tarikan jam 16 sore ini sudah akan selesai. Sampai saat ini yang sudah tervaksinasi menurut data yang kami dapatkan adalah sekitar 4.900 yang sudah selesai. Demikian Bapak Presiden, mohon arahan. Ini kalau dilipat dua kali masih mampu enggak di lapangan? Sangat mampu Bapak Presiden. Sangat mampu. Sangat mampu. Benar. Siap. Siap. Karena banyak yang menunggu Bapak Presiden. Masyarakat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Kamudah dan Pangdam, terima kasih. Kepada media, Kapolda Kaltim menyampaikan pihaknya melihat tingginya antusiasma masyarakat yang ikut mendaftarkan diri untuk vaksinasi. Kapolda menyebut target peserta vaksinasi di wilayah Kaltim sebanyak 14.140 orang, ditambah dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, sehingga jumlah vaksinasi menjadi 16.000 orang. Dalam vaksinasi ini, pihaknya bekerjasama dengan Pemprov Kaltim dan 10 Kabupaten Kota, termasuk Kodam Namu Warman bersama jejarannya di lokasi yang sudah disiapkan.